Beberapa waktu lalu, sebuah mobil tersesat ke dalam hutan Gunung Potri, Desa Manis, kecamatan Cingambul Majalengka. Sang sopir bernama Enjang Imron, 48 tahun, mengatakan hal itu menjadi pengalaman horor untuknya. Berikut adalah fakta-fakta yang telah dirangkum oleh Tribun Video. Mobil yang dikendarai oleh Enjang Imron saat itu sedang dalam perjalanan dari Cirebon ke Tasik Malaya dan membawa tujuh orang. Mereka dalam perjalanan pulang ke Tasik setelah menjenguk keluarga yang sakit di Cirebon. Awalnya mereka menunaikan salat maghrib terlebih dahulu di sebuah masjid sebelum memasuki kawasan Jahim Majalengka. Setelah salat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun bukannya melalui jalur utama via Kawali Ciamis, Enjang justru sengaja memilih jalur alternatif via kawasan Jahim Majalengka. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia melihat kabut yang sangat tebal dan ada jurang di depannya. Melihat hal itu, ia langsung membelokkan mobilnya ke kiri dan sempat berhenti sebentar untuk melihat situasi. Tak disangka mobil yang dikendarai mulai memasuki jalan rusak setelah melaju sekira 1 km. Namun, Enjang tetap melajukan mobilnya. Dikutip dari tribun Jabar.id, selasa 16 Februari 2021, saat itu Enjang merasa di depannya ada sebuah perkampungan. Tak hanya itu, samar-samar ia juga mendengar suara azan. Setelah berjalan kurang lebih 5 km, ternyata medan jalan semakin berat. Ia akhirnya memutuskan untuk memberhentikan kendaraannya dengan maksud untuk berbalik arah. Karena jalanan sempit dan jelek, Enjang susah payah memutar balik kendaraannya. Setelahnya, kejadian tak terduga menimpa. Ban mobilnya pecah karena melintasi batu tajam. Sekiranya pukul 21 waktu Indonesia Barat turun hujan sehingga Enjang tak bisa mengganti ban. Karena posisinya tidak pas, Enjang pun memundurkan mobilnya. Beberapa menit setelah mobil mundur, tiba-tiba muncul longsor di depan mobil dan langsung menutupi jalan. Jika saja Enjang terlambat memundurkan kendaraan, bisa dipastikan mobil tertimpa longsor dan kemungkinan besar terserat masuk ke jurang di sebelah kiri. Sebelumnya, Enjang sudah sempat turun dari mobil untuk menganti ban. Tapi niat itu diurungkan lantaran ia mendengar suara meminta tolong dan minta ampun. Enjang pun akhirnya menyuruh kerabatnya yang bernama Ade untuk menghubungi temannya di Majalengka untuk meminta tolong. Beberapa jam kemudian, pada Sabtu 13 Februari 2021 dini hari, barulah pertolongan tiba. Dua orang polisi dan sejumlah warga menghampiri mereka. Mereka kemudian dievakuasi ke rumah warga. Sementara itu, Paur Subak Humas Polores Majalengka, Aib Dariana mengatakan, sang sopir tersesat lantaran saat itu kondisi sedang hujan deras. Selain itu, kabut juga tebal, ditambah sang sopir yang belum mengenal medan jalan. Terima kasih telah menonton!